Intro Adik mendiang Vanessa Angel, Mayang Rusia dikabarkan tengah dekat dengan seorang laki-laki bernama Rivaldi. Kedekatan Mayang dengan Rivaldi sempat menjadi sorotan dari warganet. Bahkan, sempat disebut-sebut Rivaldi merupakan seorang YouTuber. 5. Dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu 29 Januari 2022, Rivaldi mengaku bukan seorang YouTuber. Rivaldi menuturkan bahwa dirinya masih awam di dunia entertainment. Lantak, Rivaldi mengungkapkan masih harus banyak belajar di dunia entertainment. Selanjutnya, Rivaldi menanggapi mengenai kedekatannya dengan Mayang. Rivaldi mengaku tidak berpacaran dengan adik Vanessa Angel tersebut. Namun, Rivaldi menandaskan bahwa ia dan Mayang saling memberikan support satu sama lain. Rivaldi merasa simpati dan kagum saat melihat Mayang yang tetap tegar walau dihujat para netizen. Rivaldi mengungkapkan bahwa dari rasa mulai simpati sama Mayang, terus ada perasaan salut juga sama Mayang. Di balik dia dihujat banyak netizen di Indonesia, tapi dia begitu tegar kuat menghadapi bulian netizen. Karena hal tersebut, Mayang dan Rivaldi saling berkomunikasi dan menguatkan satu sama lain. Rivaldi menjelaskan, untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Mayang masih jauh. Hal itu terjadi lantaran Mayang dan Rivaldi ingin fokus pada pendidikan masing-masing. Selain itu, keduanya juga ingin fokus meniti karir di dunia entertain. Sementara itu, Mayang dan Cika semakin dikenal oleh publik. Bagaimana tidak, Mayang dan Cika kerap warawiri menghiasi pemerintahan di pertelevisian Indonesia. Banyak orang yang mengenal mereka, membuat Mayang dan Cika kebanjiran tawaran pekerjaan. Selain bermusik, rupanya Mayang dan Cika sempat mendapatkan tawaran untuk bermain sebuah film. Namun, berbeda dengan adik ipar Vanessa Angel, Fujiyanti Utami yang saat ini sedang merambah dunia akting. Mayang dan Cika justru menolak untuk bermain film. Seperti yang diketahui, Fuji tengah bermain film yang berjudul Bukan Cinderella. Dikutip dari kanal Youtube Official Niroz pada Rabu 27 Januari 2022, Mayang mengungkapkan alasannya belum mau terjun dalam dunia akting. Menurut Mayang, belum terjunnya ke dunia akting bukan karena tidak percaya diri. Hal itu terjadi karena Mayang dan Cika ingin mengasah kemampuan aktingnya terlebih dahulu. Mayang juga menyebut, sang ayah Dodi Sudrajat belum mengizinkannya dengan Cika untuk terjun ke dunia akting. Rupanya Mayang dan Cika memiliki rasa penasaran di dunia akting. Berbeda dengan Mayang, ternyata Cika sudah memiliki pengetahuan mengenai akting. Namun, walau belum mau terjun ke dunia akting, keduanya memilih untuk berfokus pada dunia musik. Lantas, untuk memberikan penampilan terbaik saat tampil di panggung, Mayang dan Cika sering melakukan diskusi.